Polres Purbalingga menggelar penertiban pelanggaran lalu lintas dalam kegiatan dengan hunting sistem tim gabungan Satlantas dan Sat Samapta berhasil mencaring sebanyak puluhan pelanggar di sejumlah tempat. Upaya penertiban pelanggaran lalu lintas terus dilakukan jajaran Polres Purbalingga di wilayahnya. Kali ini Satuan Lalu Lintas bersama Satuan Samapta menggelar kegiatan penertiban dengan hunting sistem di sejumlah wilayah Purbalingga. Sebanyak puluhan pelanggar berhasil terjaring karena kendaraannya kedapatan menggunakan kenal potbrong, tidak memakai spion, tidak memasang TNKB, dan sejumlah pelanggaran lainnya. Kabak operasi Polres Purbalingga, Kompol Totok Nuryanto mengatakan penertiban dilakukan pihaknya menindaklanjuti informasi dari masyarakat terkait banyaknya kendaraan yang tidak standar dengan suara bising. Sasarannya karena kita bicara penertiban, itu sasarannya mereka, para pengguna kendaraan yang kendaraannya tidak tertib, dalam artian perlengkapannya, perlengkapan kendaraan. Contoh misal seperti kenal potnya tidak standar. Nah ini juga dari warga masyarakat Purbalingga, sering kita mendapatkan laporan dari mereka bahwasannya untuk kendaraan roda dua banyak yang membegisinkan telinga. Dalam penertiban, kendaraan yang terjaring dibawa ke Makosat Lantas. Pelanggar tersebut juga tidak ditilang namun diberi teguram dan imbauan serta harus melengkapi kendaraan sesuai dengan ketentuannya.